Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita ketemu lagi teman-teman Kali ini kita akan membahas Kisi-kisi untuk penilaian akhir semester kedua Kelas 8 Nah, karena kemarin kelas 7 sudah Dan banyak dari teman-teman yang sudah juga Melaksanakan penilaian akhir semesternya Nah, kali ini giliran kelas 8 Karena kemungkinan kelas 8 Sebagian besar baru melaksanakan penilaian akhir semester Minggu depan Nah, untuk mempersiapkan Nanti kita akan mengulas satu persatu Topik-topik dan materi apa saja yang digunakan Untuk penilaian akhir semester Langsung saja Nah, nanti seperti biasa Saya beri tanda dengan gambar Atau dengan coretan Poin-poin penting yang harus kalian pelajari Sebelum nanti kalian bersiap menghadapi Penilaian akhir semester kedua ini Dan insya Allah semuanya Naik kelas Ya, naik kelas ya Belum lulus karena baru kelas 8 Oke, langsung saja kita mulai Dengan nomor 1 atau poin materi pertama Nah, disini materi pertama Yaitu langsung saja ya Kita masuk ke kolom kedua ini Biar nanti kalian lebih jelas 1, 2, 3, 4 Kasih nomor saya Kasih nomor ini Nah, kalau ini sudah usah 1, 2, 3, 4 Nah, nanti kita bahas poin kedua Dalam kolom kedua dan kolom ketiga Langsung saja kita bahas Yang pertama adalah teks ulasan Oke, teks ulasan pertama apa saja yang dibahas Yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis Jenis-jenis teks ulasan ada apa saja Kita mulai dulu dengan pengertian Nah, pengertiannya teks ulasan ini kan Teks yang memberikan Gambaran atau memberikan penilaian pada suatu karya Lah, karyanya itu apa? Oh, ini ditulis disini Bisa film, cerpen, puisi, novel, buku Karya seni daerah itu bisa Seni lukis, gambar, atau tari Lagu-lagu juga bisa Ya, itu pengertian dari teks ulasan Jadi, itu juga nanti berhubungan dengan tujuan teks ulasan Setelah pengertiannya teks ulasan itu Teks yang memberikan penilaian Berarti tujuannya itu ya memang untuk menilai Menunjukkan bahwa karya itu bermutu Menunjukkan bahwa karya itu memiliki keunggulan Karya itu memiliki kelemahan Dan sebagainya Itu tujuannya ya Jadi, poin pertama dan poin kedua ini Saling berhubungan Tujuan dan pengertian Next, ciri-ciri Karena dalam teks ulasan nanti Kamu akan banyak sekali memberikan penilaian ya Misalnya, kalau menilai buku itu Kamu akan tuliskan ceritanya bagus Bahasanya mudah dipahami Banyak gambarnya sehingga menarik Covernya juga bagus Nah, itu bagus, 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 menarik, cantik Dan sebagainya itu kan Merupakan kata sifat Jadi, salah satu ciri teks ulasan Yaitu menunjukkan kelebihan dan kelemahan Menggunakan kata sifat Dan banyak sekali nanti menggunakan konjunksi Ya, gitu ya Untuk ciri-ciri teks ulasan secara sederhana Biasanya juga Kadang-kadang kalau itu buku atau film Sebelum mengulas Sebelum mengulas ya Sebelum memberikan penilaian Kamu juga harus memberikan Cerita sedikit ya Sedikit cerita Atau sinopsisnya kalau buku Kalau film ya Boleh diberikan Gambaran alur film itu bagaimana Nah, itu untuk teks ulasan Kemudian jenis-jenis Nah, boleh ini Yang saya sampaikan tadi Teks ulasan itu Boleh mengulas tentang Buku, tentang film Tentang gambar Tentang musik Dan sebagainya Itu jenis-jenisnya ya Nanti tergantung dalam Kutipan teks yang Digunakan sebagai Soal teks ulasan itu Yang diulas apa Nanti kamu harus cermat itu ya Oke, yang kedua Masih tentang teks ulasan Maksud Maksud sama dengan tujuan ya Nah, tujuan teks ulasan Yang tadi Memberikan gambaran Atau mengulas Kelebihan Kelemahan Boleh juga memberikan tanggapan Pada suatu karya Ya, pada suatu karya Jadi karyanya orang itu Kamu tanggepi Nah, disini ada Kelebihan dan Kekurangan Oke ya Yang saya sampaikan tadi Misalnya dalam buku Kalau kamu mengulas Sebuah buku Pasti kamu tuliskan Kelebihannya Buku ini memiliki Kelebihan Apa kelebihannya? Misalnya gambar-gambarnya Di dalamnya bagus Covernya bagus Tulisannya Menarik Ceritanya bagus Ya, kalau itu novel ya Kekurangannya apa? Misalnya Kalau novel Kekurangannya Ceritanya terlalu panjang Sehingga saya bosan Itu boleh-boleh juga Ya Kalau buku pelajaran Kamu boleh enggak Kasih Apa? Kasih Buat ulasannya Boleh-boleh aja Nanti kekurangannya tulis Wah ini bukunya kurang Banyak latihan soalnya Nah, begitu boleh ya Nah, oke Seperti itu ya Untuk dua poin penting Dalam teks ulasan Menceritakan kembali Dan mengidentifikasi Selanjutnya Masih ada struktur teks ulasan Nah, struktur teks ulasan ini Biasanya Ya Yang digunakan secara umum Ada sinopsisnya Kemudian ada penilaian Atau Bagian Kelebihan dan kelemahan Dan yang bagian terakhir adalah Bagian saran Nah, kalau awalan Awalan orientasi Dalam teks ulasan itu Biasanya Memberikan Identitas Dari suatu karya Yang akan dinilai Atau diulas Ya Jadi pembukaan Dalam teks ulasan itu Biasanya merupakan Identitas Dari karya Yang akan diulas Kemudian disitu Setelah itu Ditampilkan kelebihan Dan kelemahan Baru setelah itu Kamu berikan saran Atau tanggapan Kaedah kebahasaan Seperti yang tadi Saya sampaikan Dalam ciri-ciri ya Kebahasaan teks ulasan itu Banyak menggunakan Konjungsi Banyak menggunakan Kata sifat Memberikan kelebihan Dan kelemahan Itu kan semuanya Mencantumkan kata sifat Next kita lanjutkan Tentang langkah-langkah Menyusun teks ulasan Nah, langkah-langkah Menyusun struktur Teks ulasan secara urut Jadi nanti Ada langkah-langkah Yang ditampilkan disitu Kemudian Kamu diberikan tugas Untuk mengurutkan Gampang kalau ini ya Kemudian Menuangkan catatan Dalam teks ulasan Ini Sama dengan Menyusun langkah-langkah Dalam teks ulasan tadi Oke, untuk Poin Materi yang kedua Yaitu Teks persuasi Nah, persuasi Pasti sudah pernah Dipelajari semua Tapi kebanyakan Lupa Nah, persuasi Ini yang saya kasih Tanda biru ya Merupakan saran Ajakan Arahan Atau Pertimbangan Tentang berbagai hal Positif Atas permasalahan aktual Nah, pengertiannya itu Jadi, teks persuasi itu Intinya Teks yang berusaha Untuk memberikan saran Ajakan Arahan Pertimbangan Tentang suatu hal yang positif Ciri-cirinya ya Pasti Di dalam teks persuasi itu Ada kalimat ajakannya Ya, baik secara tersirat Maupun secara tersurat Jenisnya ya Ada persuasi yang mengajak Ada yang persuasi Yang memberikan saran Ada persuasi Yang memberikan arahan Ya Nah, kalau Poin keempat Ini fakta Ini Ingat selalu Fakta itu Temannya adalah Opini Dalam materi yang pernah Saya jelaskan tentang Fakta dan opini Dalam teks persuasif Itu karena Teks ini merupakan Teks faktual Berarti ada Fakta-fakta di dalamnya Ada kebenaran-kebenaran Nah, kalau fakta itu Kebenaran Yang pasti benar Dan tidak perlu Dibuktikan lagi Misalnya Ini Tanggal 28 Mei Telah terjadi Hujan Di kawasan Di daerah Istimewa Yogyakarta Misalnya Meliputi Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman Nah, itu kan Fakta Bahwa Sudah terjadi Hujan Bukan Dengan opini Kalau opini kan Kira-kira Nanti siang akan Hujan Di Jogja Nah, itu Masih kira-kira Jadi, itu bukan fakta Nah, nanti di sini Di poin 4 ini Kamu harus Mencari fakta Atau Kebenaran yang Sudah pasti benar Tidak perlu dibuktikan lagi Ya Kalau ini kamu harus Fokus ya Next, ada saran dan ajakan Dalam tag ulasan Itu Eh, dalam tag ulasan Dalam tag persuasi Itu ada saran dan ajakan Atau ini Araan dan pertimbangan Jadi, membedakannya Bagaimana Kalau saran itu Kamu seperti Memberikan saran Seperti memberikan Masukan Sebaiknya Seharusnya Nah, itu kan saran Kalau ajakan kan jelas Kamu menggunakan kata Ayo Mari Mari kita Dukung Kebersihan lingkungan Sebagai modal Untuk membuat Ruang Prokasi Belajar yang nyaman Nah, itu kan Contoh ajakan Ada arahan juga Kalau arahan itu Sama seperti saran Jadi, saran itu kan Mengarahkan ke arah yang positif Kalau arahan itu Memberikan arah Kalau arah ini Biasanya tentang Motivasi Ya Memberikan Pilihan-pilihan Dan pertimbangan Pertimbangan juga sama Memberikan pilihan Kalau misalnya Kamu besok Masuk ke SMA Ini untuk NASMP ya Kalau kamu masuk ke SMA Kamu bisa memilih Antara jurusan IPA, MIPA Dan IPS Tapi, kalau kamu Masuk ke SMK Kamu bisa memilih Ke jurusan otomotif Tata buga Nah, itu kan Seperti memberikan arahan Dan pertimbangan Nah, itu Saya harap kamu bisa Membedakan antara saran Ajakan Dan arahan Atau pertimbangan Ya Dalam teks persuasi Next, kita lanjutkan Untuk pokok-pokok Informasi dalam teks persuasi Di sini nanti Kamu harus membaca Secara penuh Teks persuasi itu Kemudian Kemudian Nah, kamu bisa Mengidentifikasi Informasi apa saja Yang ada dalam teks itu Misalnya Oh, teks ini Mengajak untuk Kita Makan ikan laut Agar Otak kita Cerdas Nah, itu kan Informasi apa Yang bisa kamu dapatkan Dari kutipan teks itu Itu ya Kemudian Langkah-langkah Menyimpulkan Nah, ini hampir sama Membuat kesimpulan Next, ada struktur Bahasa dan kebahasaan Kemudian di sini Ada penyusunan teks Dan teknik menulis Kalau penyusunan teks Dan teknik menulis Ini biasanya Ada dalam Soal urayan Nah, kalau nanti Kamu disuruh Untuk membuat Teks persuasi Ya, kamu buat Sekiranya Teks itu yang Memberikan arahan Memberikan Pilihan pertimbangan Memberikan saran Ya Sama seperti ketika Kamu nyeramahin Teman-temanmu Gitu Nah, sebaiknya kita itu Nah, itu ciri-ciri Teks persuasi Nah, kita kembali lagi Ke atasnya Yaitu struktur Teks persuasi Dan unsur kebahasaan Nah, struktur itu nanti Yang pertama ada Tesis Nah, tesis itu Sebagai pembukaan Pembukaan dari Sebuah teks persuasi Kemudian Yang paling penting Di sini Saran Masukkan pertimbanganmu Itu Sebagai sebuah Argumen Ya, argumen Ingat-ingat Jadi, setelah tesis Itu ada Argumen Nah, baru yang Bagian terakhir Nanti ada Rekomendasi Atau Mungkin tambahan-tambahan Kesimpulan Yang bisa kamu berikan Untuk lebih meyakinkan Orang yang kamu ajak itu Gitu ya Ini untuk Struktur Mana tadi struktur Struktur Teks persuasi Jadi, ingat ada Tesis Ada argumentasi Dan yang terakhir Adalah Rekomendasi RTAR Tesis itu Untuk pembukaan Bahasa-bahasinya Dululah Kemudian Argumen itu Ajakan-ajakanmu Dengan saran Dengan pertimbangan Dengan arahan Tadi Terus Baru itu Ada rekomendasi Yaitu Tambahan-tambahan Biar lebih Meyakinkan Biasanya Di bagian rekomendasi Inilah Kamu bisa Memberikan Fakta-fakta Yang penting Nah Begitu ya Next Kita lanjutkan Ke topik selanjutnya Yaitu Topik kelima Ini Kemungkinan ada Empat topik ya Kita masuk ke Poin ketiga dulu Topik ketiga Karena tadi sudah Ulasan Teks-ulasan Teks persuasif Nah selanjutnya adalah Teks drama Nah drama ini Salah satu Teks fiksi Kalau dua tadi Kita sudah Mengenal Teks non-fiksi Yang digunakan Sekarang adalah Teks fiksi Nah Disini Akan dipelajari Unsur-unsur drama Nah unsur-unsur drama Itu sama seperti Unsur-unsur fiksi Hanya saja Ada tambahannya Yaitu Dialog Penggunaan dialog Dialog ya Kalau Tema Tokoh Alur Latar Itu sama Nanti yang Tambahan disini Adalah dialog Dialog itu menjadi Salah satu unsur Pembentuk drama Karakteristik Teks drama Berdasarkan Struktur dan Kaidahnya Kaidah Teks drama itu Dituliskan dalam Bentuk dialog Bukan dalam bentuk Paragraf Dinget-inget Jadi nanti Kemungkinan kamu Akan Disuguhkan Atau diberikan Kutipan-kutipan Teks drama Baik itu Prolognya Dramanya Atau Epilognya Dan sebagainya Penjelasan isi Kalau ini gampang Nanti kamu harus Membaca dengan cermat Terus Memahami Drama ini Sebenarnya Membahas tentang Apa Tanggapan atas drama Nah ini pasti Memberikan tanggapan Tanggapan Boleh nanti Memberikan tanggapan Yang positif Atau pujian Boleh memberikan Tanggapan negatif Atau kritikan Boleh juga Memberikan saran Jadi model-model Tanggapan seperti itu Tapi ingat Tanggapan yang diberikan Disini ya Tanggapan yang Sekiranya Bermutu Jangan yang tanggapan Saya Asalkan menanggapi Oke next Karakteristik drama Berdasarkan struktur Dan kaidahnya Sama seperti ini tadi Struktur dan kaidah drama Kaidahnya ya drama Itu sama juga Seperti Teks fiksi Ada orientasi Atau pembukaannya Terus ada Orientasi itu Kalau di dalam drama Nanti Namanya prolog Pembukaan Paragraf pembukaannya Setelah itu Setelah itu nanti Dengan konflik Dengan klimaks Dengan resolusi Dan Ada penyelesaian Nanti Hampir sama Seperti Kalau penyelesaian Dalam drama Nanti namanya Epilog Bagian terakhir Dalam sebuah drama Oke ini Sama Seperti Teks-teks fiksi Yang lainnya Nanti bisa kamu Buka lagi Untuk Struktur Teks drama Cara menulis Sama juga Cara menulis Naskah drama Dari karya yang sudah ada Dan original Cara menulis Nanti Biasanya ini juga ada di Soal-soal Urayan Karena Tugas untuk menulis Langkah-langkah Pementasan drama Kayak ini Ini Enggak Belum tentu Muncul ya Karena Pementasan drama itu Harus dilaksanakan Dengan praktek Sementara Kalau gambaran Dalam soal Yang paling penting Dalam Pementasan drama Kan harus ada Panggung Kostum Atau busananya Makeupnya juga Tata lampu Pencahayaan Oke ya Next kita lanjutkan Untuk Drama Materinya hanya sedikit Yang banyak Nanti Ada dua tadi Yaitu Teks ulasan Dan teks persuasif Untuk drama Cukup sedikit Dan yang terakhir adalah Buku fiksi dan non fiksi Ini Kelas tujuh dulu Kamu sudah pernah mempelajari Sekarang Kelas delapan Juga harus dipelajari lagi Karena apa? Karena sebagian besar Belum memahami Apa itu fiksi dan non fiksi Ya Nah Kita mulai dari Keragaman informasi Dalam buku fiksi dan non fiksi Nah ini Sebenarnya Menentukan unsur-unsur Buku fiksi dan non fiksi Nanti bisa kamu Cari lagi ini Di materi kelas tujuh Di materi kelas satu Nanti saya sertakan Perbedaan antara Buku fiksi dan non fiksi Misalnya Buku fiksi itu kan Ada subab-subab Eh Kalau buku non fiksi itu kan Biasanya ada nomor-nomornya Ada bab-babnya Terus Ada penjelasan-penjelasannya Daftar pustaka Dan sebagainya Nah kalau buku fiksi itu Nggak perlu Karena kalau novel itu kan Cerita Semuanya cerita Cerita-cerita Next Catatan tentang isi buku Menentukan persamaan Perbedaan unsur buku Menganalisis perbedaan unsur buku fiksi Ini unsur buku yang dibaca Yang dibahas di topik ini ya Unsur-unsur buku Ini kayak subab Halaman Terus isi bukunya Halaman depan Halaman belakang Nah itu kan nanti kamu bisa Mempelajari lagi Menganalisis informasi Melalui indeks Nah indeks itu ada Di bagian belakang buku Kalau kamu buka buku ya Membuat rangkuman Nah kalau ini rangkuman Rangkuman ini Asalkan nanti kamu Membaca dengan cermat Pasti bisa ya Karena disini yang Dipelajari adalah Teknik-teknik membaca Jadi mau nggak mau Di dalam soal itu Ada bacaan panjang Yang harus kamu selesaikan Oke disini ada Ungkapan buku fiksi Nah buku fiksi itu ya Itu tadi Karena dia Bukan sesuatu yang nyata Atau imajinasi Makanya disitu akan Sangat banyak sekali Ungkapan-ungkapan Unsur-unsur menarik Dalam buku fiksi Daya tarik Bacaan Dan mendiskusikan Isi buku Nah ini komentar Komentar Menentukan persamaan Dan perbedaan Unsur lagi Unsur buku non fiksi Unsur buku fiksi Nah itu saya kira Terima kasih teman-teman Kisih-kisih ini Akan Bisa jadi berbeda Dengan Yang Akan Diujikan di sekolahmu Ini sekedar Gambaran saja Tentang topik-topik Yang akan keluar Dalam penilaian Akhir semester Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton